Intro Kembali di Breaking News, kita bergabung bersama pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Christine Susanti, SHM Humu, untuk membahas jalannya sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Caya Purnama. Selamat pagi, Bu Christine. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu Christine, ini kalau kita melihat sidang kali ini, ini akan menghadirkan 4 orang ahli. Jadi, menurut Anda, ada ahli di bidang hukum pidana, ada agama dan juga bahasa. Seberapa penting kehadiran ahli untuk mencernihkan masalah kasus penodaan agama ini, menurut Anda? Ya, begini Pak. Mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai hukum acara yang berlaku. Ya, jadi ketika hakim akan menyatakan seorang terdakwa itu bersalah atau tidak, itu kan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Nah, kata dan keyakinan hakim ini saya garis bawahi. Dan keyakinan hakim ini, inilah yang perlu untuk hakim mendengar keterangan dari para ahli yang hari ini dihadirkan di persidangan. Memang, hakim tidak terikat untuk menerima seluruh pendapat-pendapat dari ahli tersebut. Tetapi, pendapat ahli itu dipandang penting untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan nantinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya lihat hari ini dihadirkan itu rencananya empat orang saksi ahli di persidangan. Nah, kehadiran saksi ahli ini, kalau rencananya kan dari ahli bahasa, ahli agama, dan ahli hukum pidana. Nah, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk bisa didengar keterangannya sebagai ahli, ahli ini adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya untuk membuat peristiwa pidana itu menjadi lebih terang. Seperti itu, Pak. Ya, ini kan mereka ada yang bergelar profesor dan doktor seperti itu. Apakah dengan gelar seperti ini, ini sudah dianggap ahli yang kompeten menurut Anda? Ya, jadi begini, gelar akademis itu memang perlu untuk mendukung kepakaran seseorang. Nah, tetapi dalam hal ini juga harus ditunjang dengan pengalaman-pengalaman yang bersangkutan dalam memberikan keterangan atau keahliannya. Seperti itu. Tensinya artinya, dalam hal ini bagaimana, Bu Christine? Apakah frekuensi mereka memberikan keterangan dalam sidang atau bagaimana maksudnya? Kemampuan mereka, Pak. Kemampuan. Kepakaran mereka itu akan terlihat kalau orang itu kan dari jam terbang. Seperti Prof. Musakir. Prof. Musakir itu beliau sudah cukup sering untuk memberikan kesaksian-kesaksian sebagai ahli ya. Maksud saya, di persidangan. Ya, tentunya itu sebagai suatu modal utama untuk didengar dalam hal ini. Jadi harus benar-benar mumpuni dari sisi kepakarannya, Pak. Tidak bisa hanya karena seseorang mempunyai gelar akademis tertentu, lalu serta-merta dia dianggap pakar di bidangnya. Seperti itu. Bu Christine, ini kalau kita melihat ahlinya, ini kan ada beberapa yang memang merupakan ahli dari MUI. Nah, pada sidang sebelumnya, kuasa hukum atau penasihat hukum terdakwa itu menolak ahli yang dihadirkan karena berhubungan dengan Majelis Ulama Indonesia. Mereka tidak memberikan, cara penolakan mereka tidak mengajukan pertanyaan. Dan itu juga yang akan mereka lakukan pada hari ini. Nah, menurut amatan Anda, apakah ini justru akan berdampak buruk terhadap terdakwa, artinya memberikan dampak negatif? Atau bagaimana seharusnya mereka bersikap? Baik. Terkait dengan saksi ahli yang akan dihadirkan, tentunya sebelum saksi ahli itu memberikan keterangan, maka saksi ahli itu terlebih dahulu akan diperiksa persyaratan administratifnya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Sidang. Nah, apakah yang bersangkutan itu layak untuk didengar sebagai ahli? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, akan diperiksa mengenai kenetralitasannya, harus netral, karena yang akan diberikan di sini adalah mereka bukan melihat fakta, tapi mereka memberikan pendapat berdasarkan disiplin keilmuan mereka. Nah, ini yang harus objektif. Seperti itu, Pak. Jadi, kalau tadi ditanya, andai kata kuasa hukum dari terdakwa itu sendiri menolak untuk atau tidak memberikan pertanyaan, saya kira itu hak daripada mereka. Tentunya itu semua akan dicatat dalam berita acara persidangan, bahwa mereka tidak akan memberikan pertanyaan. Dan Hakim tentunya harus juga mempertimbangkan mengenai kehadiran saksi ahli yang dari MUI ini, apakah netral atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, kalau kuasa hukum tidak mengajukan pertanyaan, itu akan berdampak positif atau negatif bagi mereka? Kalau menurut saya, ya, menurut saya, ketika kuasa hukum tidak memberikan pertanyaan, tentunya mereka sudah mempertimbangkan dampaknya untuk mereka, Pak. Mereka tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menguntungkan, makanya mereka tidak akan memberikan pertanyaan. Baik. Terima kasih, Ibu Christine Susanti, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih, Ibu Christine Susanti.